Pemirsa dukungan tokoh agama di Surabaya terhadap paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujyaman untuk terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Pendeta Gereja Mawar Saron Surabaya yang mendoakan paslon maju ini menang dalam pil wali 9 Desember mendatang. Dan pemirsa informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pojok Pitu Sabtu 24 Oktober 2020. Ingat selalu pesan ibu untuk selalu menjaga jarak. Mewakili kira yang bertugas, saya Caca Kurasiki pamit undur diri, selamat malam dan salam JTV. Pendeta Filip Mantova dari Gereja Mawar Saron Surabaya ini menyatakan bila dirinya dan jemaatnya selalu mendoakan paslon Mahfud Arifin Mujyaman. Hal ini dikarenakan paslon nomor urut 2 ini memiliki visi misi untuk mengentas kemiskinan di kota Surabaya. Sebagai rohaniawan, Filip Mantova memandang Mahfud Mujyaman orang yang cerdas, brilian dan strateginya jelas dalam memajukan kota dan memakmurkan warga kota Surabaya. Apalagi Mahfud Arifin dan Mujyaman memiliki pengabdian dan keinginan besar dalam mengentas kemiskinan dengan membangun rusun. Hal ini dikarenakan di Surabaya masih banyak orang tinggal di rumah tidak layak dan kumuh. Sementara itu Mahfud Arifin mengaku senang bisa bersilah turahmi dengan Pendeta Filip Mantova dan jemaat di Gereja Mawar Saron. Hal ini dikarenakan Gereja Mawar Saron memiliki jemaat yang banyak hingga dari luar negeri. Arek ketintang Surabaya ini mengaku sangat berterima kasih atas doa yang dilakukan Pendeta Filip dan jemaatnya. Karena doa bisa menjadi sumber semangat dan kekuatan untuk memenangkan kontestasi Pilwali 9 Desember nanti. Saya berterima kasih ini menjadi penyemangan kami waktu sudah sangat mebat sampai tanggal 9 Desember nih. Makin banyak mendoakan, makin banyak yang mendukung kan. Menjadi kekuatan kita, piyakinan kita mudah-mudahan nanti tanggal 9 Desember dalam perhitungan memang betul kita mendapatkan mayoritas dukungan orang Surabaya. Sementara calon wakil wali kota Surabaya Mujyaman menambahkan ke depan perlu mempersiapkan tenaga kerja Surabaya agar bisa bersaing. Dukungan terhadap paslo nomor 2 juga datang dari para pengusaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Forkas Jawa Timur. Forkas jati menilai Mujyaman memiliki kinerja yang baik. Wakil Ketua Forkas Jawa Timur Peter Cue menunturkan, sebagai pengusaha sudah lama mendabarkan pemimpin Surabaya yang bisa menjaga kondisivitas agar tenang saat berbisnis. Biaknya yakin dengan pengalaman Mujyaman, kondisivitas sektor ekonomi ini akan terkabul. Menurut Peter, kepemimpinan Mahfud menjadi Kapolda Jawa Timur sangat bermanfaat dalam membina Surabaya menjadi lebih baik dan visi-misi Mahfud Mujyaman juga sangat cocok dengan pengembangan ekonomi yang butuh pekerja baru. Apalagi salah satu langkah besarnya, yakni menghidupkan kembali jalan tunjungan yang sangat legendaris karena tunjungan saat ini mati suri. Untuk itu, Forkas mendukung dan bergerak mengajak semua buruh dan seluruh warga Surabaya untuk mencoblos Mahfud Mujyaman untuk Surabaya lebih maju dan warganya makmur. Dewi Muratin, HGTV 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 Dewi Murat Dewi Murat Dewi Murat